Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cinta Yang Tak Sampai Bisa penuh haru tentang cinta, pengorbanan, dan perjuangan melawan takdir Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di episode yang semakin menegangkan ini Terima kasih atas dukungan dan antusiasme Anda yang terus mengikuti kisah ini Mari kita lanjutkan perjalanan Zara dan Amar Yang penuh dikuliku kehidupan Di episode sebelumnya, Zara dan Amar harus menghadapi ancaman baru yang lebih besar Surat misterius yang mengancam nyawa mereka tiba-tiba datang Dan tak lama setelah itu, sekelompok orang menyerbut tempat persembunyian mereka Adnan dengan gagah berani mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian musuh Sementara Zara dan Amar berhasil melarikan diri melalui rorong rahasia Namun kebohongan dan fitnah yang disebutkan oleh orang-orang Malik semakin memperburuk keadaan Ketika situasi tampak semakin mencekam Adnan kembali dengan membawa informasi penting yang berpotensi mengubah segalanya Apa yang sebenarnya Adnan temukan dan bagaimana Zara dan Amar akan melanjutkan perjuangan mereka Kita simak video ini hingga akhir Cinta yang tak sampai, ancaman yang memperburuk segalanya Episode 7 Amar dan Zara baru saja memulai langkah pertama mereka untuk menghadapi ancaman yang datang Ketika sebuah surat tanpa nama tiba tayai tangan Adnan Surat itu membawa peringatan yang mencengangkan Keadilan untuk Malik harus ditegakkan Zara dan Amar akan membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan Adnan membaca surat itu dengan kening bergerut Ia segera menemui Zara dan Amar yang tengah bersiap meninggalkan tempat persembunyian mereka Kita punya masalah besar ujar Adnan dengan nada penuh ketegangan Amar membaca surat itu dan mengepalkan tangan Ini pasti olah orang yang dekat dengan Malik Tapi bagaimana mereka tahu tentang tempat kita Adnan mengangguk, itu yang harus kita cari tahu Tapi satu hal yang pasti mereka tidak akan berhenti Sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan Zara memegang tangan Amar dengan gemetar Amar aku takut, apa ini artinya kita tidak akan pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang Malik Amar menatap Zara Amar menatap Zara Dengan penuh keteguhan Selama aku ada, tidak ada yang akan menyakitimu Zara Kita akan melewati ini bersama Namun situasi semakin mencekam ketika malam itu Sekelompok orang menyerbu rumah persembunyian mereka Adnan dengan sigap melindungi Amar dan Zara Memimpin mereka melarikan diri melalui rorong rahasia di belakang rumah Orang itu gelap dan berliku Hanya diterangi oleh cahaya kecil dari obor yang dibawa Adnan Tetap di dekat saya, perintah Adnan Kita harus mencapai tempat yang aman sebelum fajar Langkah mereka terhenti tiba-tiba ketika suara darap kaki terdengar semakin mendekat Adnan memeriksa sekeliling dengan cermat Menyadari bahwa para pengajar itu lebih dekat daripada yang ia berkirakan Amar dan Zara, kalian harus pergi beli dulu Aku akan mengalihkan perhatian mereka Tidak Adnan, Zara berseru dengan suara memohon Kita tidak bisa meninggalkanmu Adnan tersenyum, meskipun itu Ia tahu resiko yang akan dihadapinya Ini adalah tugasku Pergilah sebelum terlambat Dengan berat hati Amar Menarik Zara untuk melanjutkan perjalanan Air mata Zara terus mengalir ketika ia mendengar suara pertempuran di belakang mereka Suara Adnan yang berjiwa mati-matian untuk memastikan keselamatan mereka Ketika mereka akhirnya keluar dari lorong rahasia Mereka tiba di sebuah hutan yang lembat Amar menuntun Zara menuju sebuah gubuk tua yang tampaknya ditinggalkan Kita akan berlindung di sini sementara Kata Amar sambil membantu Zara untuk duduk Namun ketenangan Mereka tak bertahan nama Amar menyadari bahwa orang-orang Malik bukan hanya berusaha menangkap mereka Tetapi juga mencoba membangun fitnah besar di kalangan rakyat Mengaitkan Zara dan Amar dengan pemberontakan yang sama sekali tidak mereka lakukan Amar ujar Zara dengan suara serak Apa yang akan terjadi pada kita sekarang Semua jalan tampak tertutup Amar menggenggam tangan Zara yang erat Selama kita hidup selalu ada jalan Kita hanya perlu menemukan cara untuk mengalahkan kebohongan mereka Tetapi ketika malam semakin larut Suara langkah-langkah kaki mendekati gubuk mereka Amar segera mengambil posisi di dekat pintu Bersiap menghadapi apapun yang akan datang Pintu gubuk terbuka perlahan Dan sesosok pria berdiri di sana Amar Zara Suara pria itu terdengar berat Tetapi akrab Dan itu adalah Adnan Dengan wajah penuh luka Namun tetap teguh berdiri Kita harus segera pergi Ancaman ini lebih besar dari yang kita kira Zara dan Amar terkejut Tetapi mereka tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak Adnan memberitahu mereka bahwa ia membawa informasi penting Sesuatu yang bisa membalikkan keadaan Namun untuk mengungkapkan kebenaran ini Mereka harus mengambil resiko yang sangat besar Apakah informasi yang dibawa Adnan Mampu mengubah nasib mereka Dan apakah mereka cukup kuat Untuk menghadapi tantangan berikutnya Nantikan kelanjutan kisah ini Di episode ke-8 Ya itulah episode kali ini Dari cinta yang tak sampai Perjuangan Zara dan Amar Semakin mendekati puncaknya Namun ancaman besar terhantui mereka Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Di episode berikutnya Kita akan melihat langkah besar yang harus mereka ambil Demi mengungkap kebenaran Apakah mereka akan berhasil Kita tunggu bersama kisah mereka Di episode berikutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa